Bapak mau nanya tentang penggunaan suplemen atau mungkin vitamin Itu gimana? Ketika di bulan puasa tetap dihancurkan juga kah Untuk pasang alsomisi untuk mengonsumsi itu Untuk promilnya berhasil Saya rasa tetap disarankan lebih baik Karena gini, suplemen itu kan menambah nilai nutrisi yang ada Kalau nutrisi kita cukup, suplemen itu tidak penting Tapi kalau kita ingin nutrisi-nutrisi tertentu lebih Dalam kaitan dengan promil, kaitan dengan kesuburan Tentu suplemen disarankan Nah suplemen kan ada yang diminum sekali sehari, ada yang dua kali sehari, ada yang tiga kali sehari Oh ya atur aja Namanya suplemen, mau diminum berapa itu masih bisa fleksibel Beda kalau seperti obat antibiotik Yang harus sekian kali sehari, nah itu kita gak bisa ngomong Tapi kalau suplemen itu suatu hal yang fleksibel Ya mau diminum jamnya pun sesuai dengan masa puasanya Oh ya bebas-bebas aja, gak apa Dan itu cuma sebagai tambahan Sangat disarankan Sangat disarankan untuk tetap mengonsumsi suplemennya Selamat menikmati Terima kasih.